Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sedang mengadakan acara Walimatul Arus Ananda Pitriyani dan Ahmad Fatani Kita doakan semoga keluarga besar sahibul hajat diberikan panjang umur sehat walafiat Kedua mempelai diberikan kehidupan yang sakinah mawadah warahmat Begitu pula bapak-bapak ibu yang hadir juga rumah tangganya sakinah mawadah warahmat Anas yang takut, ibu wajib apa yaku rumah tangga sakinah? Pengen nuruh takut? Bu hayatnya honda Sakinah itu artinya tentram Tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan Itu artinya sakit Sakinah itu damai Tenang Sekarang saya mau tanya Si ngerasa damai, ngerasa tenang, ngerasa tentram, rumah tangga, lanang, apa wadah? Bu, si ngerasa tentram, lanang, apa wadah? La laki apa awewe? Yang merasakan tentram, merasakan tenang adalah laki-laki Atas dasar, litas kunu ilaiha Agar kamu merasa tentram kepadanya Berarti yang tentram itu laki-laki Wanita sebagai sumber ketentraman Istri yang solehan harus bisa menciptakan suasana damai Suasana tenang, suasana tentram Agar suaminya betah di rumah Betul apa-betul? Benar apa-benar? Jadi si ngerasa tentram itu wonglan Ada pun wongwan, sumber ketentraman Saya kipremir caranya ibu-ibu Supaya AWW bisa menjadi sumber ketentraman Bagaimana caranya supaya istri bisa menjadi sumber ketentraman Bisa menciptakan suasana damai, suasana tenang Gampang mas, cara ini cuma roro Namun wonglangang pengen rabini bisa menciptakan suasana damai, suasana tenang, suasana tentram Saratnya cuma dua Yang pertama Piasna di pinuhan Aku rapaku Aku rapaku Anuka dua Duitnya dicucipan Benar bu? Betul apa-betul? Langun AWW Piasna dikurangan Belanja Dikurangan Insya Allah pak Tidak bisa menciptakan suasana tentram Bakal ngewek-wek Siga bebek Jangankan wanita-wanita Malimpin Jangankan wanita Apa rani Berani beraninya manusia Saya tidak Umar Musuh-musuh Islam baru denger namanya Sudah gemetar Saking galaknya Saking hewat Saking huan-huan Saking beraninya Sahabat-sahabat lain Ketika hijrah ke Bandina Mereka nyumput-nyumput Tapi saya tidak Umar Mau hijrah ke Bandina Justru kegeliling Di kota Mekah Menangkang orang-orang Quraish Wahai orang-orang Quraish Saya akan hijrah ke Bandina Siapa yang berani menghalangi Maju ke depan Tidak ada yang berani keluar Musuh-musuh Islam takut Tapi segitu galaknya Sesuatu hebat Dan segitu ditakutinya Oleh musuh-musuh Islam Saya tidak Umar Ketika istrinya Dia bersibu bahasa Tidak pernah marah Ketika istrinya Kau mau ngegebuk Kau mau nempeling Kau mau nabok Ngejawab Kenyarikan Coba lalu lalangi Orang binu wangen Bapak jika ngewek-wek Pendek kembangin Nabok Betul apa-betul Betul apa-betul Karena beraninya Cuma sama perkuat Lalangi binu wangen Beraninya Cuma sama Rabi ditabuk Rabi digembuk Lawis menyor Tapi saya tidak Umar Walaupun gagah berani Walaupun seorang Jawa Ditakuti oleh musuh-musuh Islam Tapi dia paling lembut Kepada wanita Terutama istrinya Apakah karena saya tidak Umar Takut kepada istri Tidak Takut pada wanita Tidak Karena saking menghargai Dan menghormati wanita Apa alasannya Kau mau hitung-hitungan Mual kebayar Kerja sana Awewe Kula laki Betul apa-betul Bu Bu Anu nyeshaan Tiap poe Saha Bu Anu nyeshaan Baju anak Saha Anu nga lewat Saha Anu mba piring Saha Anu masak Saha Anu nga dahar Saha Bapana Anu nga lahirkan Saha Anu nyesuat Masya Allah Awewe Nyusuan Anak 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 Diki Dua tahun Anak Dua Empat Tahun Anak Dua puluh Sama Rahab Empat Puh Tahun Wajar Pengorbanan Luar biasa Makanya Wajar Saya tidak Umar Cuma dikerewekin Tidak 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 Menhargai Jasa 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 Istri Betul Betul Benar Benar Makanya Kita doakan Semoga Rumah Tangga Ananda Fitriana Dengan Ananda Fatoni Diberikan Kehidupan Yang Sakinah Mawadda Warah Amin Ya Robbal Amin Ya Robbal Amin Ya Robbal Bapak Bapak Ibu Sekarang Yang Sahar Allah Menciptakan Segala Sesuatu Di dunia Berpasangan Betul Bo Ada Langit Ada Ayah Laut Ayah Ada Panas Ada Ayah Lelaki Ayah Ada Petriani Ada Wamin Kulli Shai'in Khala Khala Sa Jai'in Anu Nyebut Allah Pahalana Sekuluh Anu Cicin Baik Di mana Hayang Menang Pahala Hayang Menang Pahala Bisa Nyebut Allah Gini Cicin Baik Bu Banyak Orang Cerdas Ketika Sakarat Tulmau Tidak Bisa Menyebut Allah Nau Zubil Amin Banyak Orang Pinter Ketika Sakarat Tulmau Tidak Bisa Menyebut Allah Nau Zubil Amin Orang Bidu Wang Cak Sekarat Sekarat Eh Nyebut Allah Benar Bu Coba Dua Bisa Nyebut Allah Sesungguhnya kita milik Allah dan kita semakin kembali kepada Allah betul-betul Kullu nafsir da'i qatul Setiap yang bernyawa pasti akan Setiap yang bernyawa pasti akan mati Bu Orang Caya Dipinuang Paeh Moh Lamut Anu Kaya Paeh Komo Anu Melarat Modar Benar Presiden Mati Gak Presiden Mati Gak Gu Benur Isdet Moh Lurah Modar Moh Laman Lurah Modar Komo RT Makanya Pangkat jabatan Jangan dibangga-banggakan Harta Kekayaan Jangan Jadikan Kesombongan Semua itu Tidak ada harganya Dihadapan Allah Apa yang berharga Ilmu dan amal Soleh Betul Bu Jangan kamu meraih Merasa hebat Walaupun rumahnya gedung tingkat Jangan kamu merasa Sohor Najan sawah Kirang-kirang hektar Kecuali setiap hari Bisa menambah ilmu Dan amal Soh Solat Narajin Ngajin Narajin Zikir Narajin Baca solawatnya Banyak Sodak Narajin Itu namanya Orang yang Happy Itu yang akan menolong Kita sesudah Bu Ima gedung tingkat Namun paeh Di bawah Sawah 5 hektar Namun mati Di gawah Sing Dwe Perahun Namun mati Di gawah Sing Dwe Kapal Namun mati Di gawah Anal Laka Uang Dini Uang Mati Nge Gawah Perahun Sadar Orang Dini Uang Harta Dini Dibawah Tapi Gara Gara Kapal Gara Gara Perahun Gara 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 Rela Tinggalkan Sholat Tinggalkan Ngaji Ada Nggak Yang Kaga Sholat Ada Nggak Mana Orangnya Najan Orang Aku Ketengar Mau Ketengar Wong Orang Sholat Beda Rai Sholat 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 kita, ngaji kita, ibadah kita, sodakoh yang kita bagikan kepada tetangga, percaya ngandel laporan laman orang ngandel, los mati Allah tidak akan bawa nabi tidak akan bawa sodakoh yang kita keluarkan, itu yang jadi penolong dalam hubur makanya orang yang sudah mati apa ceritanya? Ya Allah hidungkan saya kembali Ya Allah tunda kematian saya Ya Allah saya minta hidup walaupun satu jam saja saya mau sodakoh saya mau sodakoh saya mau jadi orang yang soleh oh soal mau ngaji mau ibadah kenapa perintahan orang yang sudah mati dia hidup kembali pengen sodakoh menurut suatu yang lama ini menunjukkan bahwa pahala sodakoh adalah pahala yang paling disenangi oleh alih kubur makanya sodakoh itulah yang banyak menolong kita saya sudah mati di alamku orang yang banyak sodakoh insya Allah orang yang paling selamat dari sipsa kubur amin ya Rabbah amin ya Rabbah amin ya Rabbah man hafadhu ala salawatil khamsi akramahullahu bi khamsi khusat barang siapa yang menjaga salat lima waktu menjaga rutinitasnya menjaga keusuhannya menjaga syarat rukunnya Allah akan muliakan dia dengan lima perkara pengen buruh tarabu pengen buruh tarabu diraja bu lima perkara adalah kemuliaan Allah kemuliaan dari Allah diberikan untuk orang binu wangan yang tetap eksis menjalankan selat lima waktu setelah musim hujan musim sibuk musim nandur musim repot tetap selat lima waktu dijaga Allah akan muliakan dia dengan lima perkara insya apa sih lima perkara yang pertama orang yang senantiasa menjaga salatnya walaupun musim sibuk musim repot bahkan sekalipun lagi sakit dia tetap salat sesuai kemampuan Allah akan berikan dia lima perkara yang pertama akan diangkat dari segala kerutan-kerutan dari segala kepusingan-kepusingan hidup hidup ini banyak masalah benar bu? orang bikin ini masalah akhirat masalah rumpah tangan masalah ekonomi masalah dagang masalah bisnis masalah keluarga masalah dan lain sebagainya masalah tapi insya Allah orang yang solat sehingga waktunya tetap rajin dijaga benar-benar Allah akan dikandikan solusi dari segala permasalahan hidup amin ya robban amin ya robban dalam kata lain waktunya solatnya rajin insya Allah uripe selalu bahagia amin ya robban anasin protes bu wajib tetangga kita solatnya rajin tapi uripe susah tetangga kita solatnya rajin batuk sampai berhubung dengkul sampai iklon tapi uripe susah jangan salahkan Allah jangan salahkan Rasulullah jangan salahkan para kiai koreksi diri sendiri solatnya bener apa durung betul-betul lamang solatnya bener sesuai dengan syariat Islam sesuai dengan perintah kanjang nabi insya Allah Allah tidakkan bohong kanjang lagi tidakkan bohong dijamin uripe bahagia dunia akhirat amin ya robban amin ya robban yang kedua yang kedua akan diangkat siksa kuburnya wong sing solat di maupun rajin tidak pernah ditinggal selalu dijaga musim apa baik tetap dijaga Allah akan angkat darinya siksa kubur lama mati malam tidak siksa kubur alhamdulillah yang ketiga yukto kitab hubi amin wong sing tetap menjaga selama waktu akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan itu ciri-ciri yang keempat yang murru ala surat akan melintasi jembatan surat al-mustaqim bagaikan kilat yang nyamber langsung manjir surga amin ya robban dan yang kelima kemuliaan dari Allah untuk wong bin wangan sing solat di maupun waktunya rajin akan masuk surga tanpa melalui ketika ribuan jutaan miliaran manusia ribuan tahun tersiksa 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 banyak mereka yang tenggelam di laut keringatnya anak yang sebatas dengkul anak yang sebatas weteng anak yang sebatas gulung bahkan banyak manusia di alam manusia mereka menjerit memohon kepada Allah ya Allah segera saya masukkan ke neraka ya Allah daripada saya selama-lama di alam masyarakat itu menunjukkan dua siksa di alam masyarakat lebih penuh daripada neraka tapi orang-orang yang tetap eksis tetap istiqamah menjalankan sejak lima waktu dalam keadaan bagaimanapun insya Allah dia akan masuk ke surga tanpa melalui hisab di alam masyarakat yang menyiksa luar biasa na'udhu mudah-mudahan kita semua masuk ke surga tanpa hisab amin ya robba amin ya robba amin ya robba kita doakan semoga kedua mempelai rumah tangani sakinah mawadah ibu-ibu yang saya hormat Allah berfirman dalam Al-Quran Ar-Rijalukawamun Al-Nisa Ar-Rijalukawamun Al-Nisa Utawi Pira-Pira Lanang adalah pemimpin bagi Wong Wadah Wong Lanang adalah pemimpin bagi Wong sebagai seorang pemimpin punya tugas tentang menjawab punya kewajiban biasanya kewajiban Wong Lanang iku ibu-ibu diawali dengan huruf me diawali dengan huruf me melindungi jadi kewajiban seorang pemimpin merindungi rakyatnya baik pemimpin negara pemimpin daerah pemimpin desa termasuk pemimpin keluarga harus bisa merindungi rakyatnya suami wajib melindungi istrinya mengayomi istrinya melindungi mencintai menyayangi menafkahi meniduri dan lain sebagainya ya taibu jadi di awal di huruf sebaliknya Wong Wadah sebagai seorang istri punya hak punya hak yang harus diberikan oleh seorang suami biasanya hak-hak itu di awal di dilindungi disayangi dicintai apa maneng bu ditiduri apa maneng dikeloni apa maneng diingoni bener bu dikelambeni dikelkakan umah ditokokkan galung ditokokkan gegelan itu hak seorang tapi hati-hati bu zaman saiki Wong Lanang padahal dia pemimpin tapi tidak mau pengennya di iya pengen Wong Lanang pengennya di apa maneng di apa bu dirokoni dirokoni analaka di motori analaka di umahi analaka di ingoni analaka sekalian di ingoni androk bisa berarti Wong Lanang bosan jadi Lanang betul-betul tapi insya Allah yang hadir laki-laki yang soleh yang bertanggung jawab pada keluarnya amin ya Romba terus apa lanjut ibu-ibu pengen rumah tanggani sakina pengen rumah tanggani bahagia pengen di rumah gedong tingkat pengen di mobil papa pengen sampai berhektar-hektar ah kayak teman kepengenan bu boleh kita punya keinginan tapi jangan keterlalu boleh kita punya keinginan jangan keterlaluan apa sebab memang orang yang terlalu banyak keinginan di luar batas kebangkuan bahagia teman saya ngiler pengen suci teman saya ngiler pengen suci hurung ngiler bu saking pengen suci nungsang balik nungsang balik kerja kelas bagi tulang pengen suci otak pengen suci sembengi pengen menghulung pikiran hayak hayak penghal sampai orang turut-turut pengen suci makanya hati-hati lebih baik syukuri apa yang ada betul-betul syukuri apa yang jalani apa yang kita bisa suci sangat-sang singat nungsang balik nungsang balik nungsang balik lamunlah kecepatan suci masukan suci tapi kalau sudah ada jatah kaya dari Allah kulun muyasarun lima kulit segala sesuatu proses yang Allah berikan betul-betul makanya kita harus pandai bersyukur terhadap nikmat Allah berikan kepada kita maka cabut nikmat bahkan kita diberikan azad oleh Allah na'udhu bin amin mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi hamba yang bersyukur amin ya robba amin ya robba amin ya robba ibu pengen tidak bahagia kenapa tidak bahagia karena suaminya tidak berhubung bu dini ayah misalnya kita terbalik-balik ayah bu orang binu ayah misalnya kita terbalik-balik ayah ada yang jawab bu haji berarti orang yang bahagia itu ketika dia punya suaminya setia suaminya nurut itu pun tidak menjamin mas teman saya punya suami nurut punya suami bager sampai di luk-lukan jengpa majikan nurut betul lalu saking nurut nak tidak pernah melawan kepada istri tapi tetap hidupnya tidak bahagia kenapa karena utangnya banyak bu orang binu wangun ayah baga utang mana 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 boleh kita punya utang yang penting dibay lamun ayah orang binu wangun baga utang seribu perak jadibayar modar silahkan dua belas sahibut dayrim maglulun fiqabi la yafu illa kagaud lamun ayah orang binu wangun baga utang seribu perak jadibayar modar di pelenggu di alam kubur tidak ada yang bisa membuka pelenggu tersebut kecuali di peresan utang-utangnya makanya bu pesan tanjang nabi lamun ayah orang binu wangun moga utang modar jangan dikubur dulu beresin dulu utangnya beresin dulu utangnya aduh bu enak bau daripada dikubur dikubur si pening ahli waris bertanggung jawab atas utang-utang si maim betul jangan sampai warisan tinggorembutan sementara utang si maim melotot orodopeni anak telakasim makononku anak telakasim makononku insyaallah tidak ada ya bu ya disini insyaallah ahli agama semua amin ya roba amin ya roba yuk kita selawatan dulu ibu mau gak allahumma salli wa sallib wa barik alaih salatullah salamullah ala tohara rasul salatullah salamullah ala habib salatullah ala yasin jadi istri harus nerima walau hidup seah bantuan ya bu ulangi jadi istri harus harus walau hidup seah jangan melihat tetangga lihat lihatlah suami kita bener apa bener jadi istri ulasok ningali tetang jadi istri jangan suka melihat suami or tapi lihatlah suami sendiri tetangga imah na gedong tingkat wajar karena salah minah pejab tetangga mobil na bagus wajar karena suaminya pengusaha tetangga gelang na gedek gede wajar karena suaminya pak lur barang orang bin wangan masalah kina tukang wajar saya lebih bangga saya lebih bangga sama tukang wajik walaupun rizkinya sedikit tapi halal daripada penjabat ini rizkinya tidak halal betul apa-betul benar apa-betul apa sebab itu rizki yang halal walaupun sedikit barokah rizki yang barokah akan membawa bahagia dunia tapi rizki yang tidak halal jangankan banyak sedikit mudarat dunia akhirat imam sallallahu berkata berang siapa apa babadok apa babadok mangan siapa-sapa memangani orang halal masuk akan terkunci dia akan tertutup pintu hatinya kalau hatinya sudah pintu tertutup tidak ada gunanya walaupun dinasih hati kaji keliling walaupun al-qur'an di baca sendiri laka beda jauh-jauh baik tidak ada perubahan betul apa-betul kenapa hatinya sudah terkunci hatinya sudah terkunci jangan akan cuma mendengar dibaca dewek di jenis dewek dibuka dewek di tabe kalau hatinya sudah terkunci tetap tidak akan masuk ke hati nah untuk bilang amin makanya tidak heran banyak orang pintar tapi kemelingan banyak orang pintar tapi gak apa sebabnya barangkali yang dimakan tidak benar makanya bu los kono kita mengantar tempe sing penting halal los kono mengantar daging sing penting halal daripada mengantar tepehar betul-betul rizki yang halal walaupun sedikit barokah rizki yang barokah membawa selamat dunia akhir tapi rizki yang tidak halal jangankan banyak sedikit akan membawa mudarat nih dunia sampai akhirat na'udhu billah amin wa tessarat lihul batangnya terjebat datangnya azab Allah orang sing kepadu bukan cuma di hati dunia akan Allah tunjuk wala tanfa'um solatuhu wala siapuhu wala solatuhu wang sing bepada gara halal ajamani akeh setitik gara halal solat di orang diterima ibadah di orang diterima puas saudara tidak diterima na'udhu billah amin makanya yuk kita mencari rizki yang halal selat dan setitik insyaAllah bahagia amin ya rabbal terus apa lanjut terus apa lanjut salatullah salam ala yasim habib salatullah ala yasim ingin jadi ahli syurga pengen orang jadi ahli syurga pengen orang bu pengen mangin syurga bapak-bapak pengen mangin neraka bapak-bapak iya dicatat makanya hati-hati jawaban kita dicatat bu pengen mangin syurga dicatat amin ya rabbal pak pengen mangin neraka ambung siap bisa dicatat tapi insyaAllah yang hadir ahli syurga semua amin ya rabbal amin ya rabbal bu ciri-ciri wadah ahli syurga pengen muruh alhamdulillah kalau suaminya pulang kerja teringatnya wujur dicatat ada yang protes wajib bagaimana kalau yang cari duit istrinya yang usaha istrinya yang dadang istrinya sementara suaminya duduk aja di rumah ada gak yang begitu mana orangnya mana mana si kifremen amin usaha rabini berarti lamu rabini balik dagang keriting ucur laki ini sing ngecepi laki ini sing ngecepi berarti kerja sama yang lain saling tolong betul betul lamu lagi balik gelah diresegi kering ngecepi kudu dicecepi awa kising pegel kudu diuruti elok orang orang bapak bapak elok babini balik sing laut diuruti karabini orang insyaallah ini hadir wadhan soleha soleha terus terus lanjut lamu lagi balik gelah diresegi kering ngece kucur kudu dicecepi awa kising pegel kudu diuruti sikile kudu diwisui elok korabu laki balik sing laut balik konyek sikile belok diwisui elok masyaallah padahal itu syurda mumbah sikile laki laki tas laut sikile belok diwisui korabini kumbah korabini ganjaran yang lebih gede daripada sodakoh seribu dinar korabini kalau satu dinar sama dengan 13 gram berarti 13 kilo mas masyaallah 13 kilo mas sekeliling garam tapi istri yang mau membasu suaminya yang kotor itu pahalanya sama dengan sodakoh seribu dinar alhamdul iku ngawisuh doang ibu kok ngawisuh di laki anak talak kasih ngawisuh laki laki tas ngising cewo laki tas muyuh cewo masya lebih gede bisa gajar anas 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 jawab bu haji tapi insyaallah yang hadir istri-istri yang soleha soleha semua amin ya roban amin ya roban bu waktunya sudah malam nanti penceramannya satu lagi yaitu suami saya bu 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 berjuta-juta ikan di lautan hanya satu ikan layang layang berjuta-juta priang tempan hanya haji sobari yang paling usayang tambah si jimani makan durian enak rasanya kulitnya berdiri seperti buaya tampangnya keren banyak duitnya itulah haji sobari laki saya tambah si jimani jalan-jalan ke cikgu pak naik mobil anggutan kota walaupun banyak kau pria tapi hanya haji sobari yang kucinta anak si jawab bu haji kenapa ngalem-ngalem laki baik sebab pak haji mah laki gering daripada laki gering orang usaha lebih baik ngalem laki 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 usaha lancar betul bu haji itu menjadi wong wadud si dalam malem laki lihat si di seorang istri yang baik adalah istri yang bangga terhadap suaminya sendiri setanjatlah kini cuma pangkat istri yang soleha adalah istri yang bangga terhadap suaminya sendiri setanjatlah kini cuma pangkat kan lelayan betul betul kenapa ciri pahaya telah kita rasakan tetes ingat pengorbanan yang telah kita nikmati wajib berberima kasih kepada suam itu adalah ciri-ciri istri yang soleha kita doakan semoga anda fitriani menjadi istri yang soleha suaminya menjadi suami yang soleh hidupnya sakinah wadah wadah billahitaufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati